Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Terus, aku ingin menjelaskan ke teman-teman, sedikit mengenai teknik fisika di UGM seperti apa gitu. Nah, kalau di teknik fisika UGM, itu kita ada tiga konsentrasi. Yang pertama itu ada fisika bangunan. Nah, fisika bangunan ini kita akan belajar mengenai gimana mendesain bangunan, sehingga kita bisa mendapatkan kenyamanan secara thermal, secara akustik, dan secara visual. Nah, terus selanjutnya ada konsentrasi instrumentasi. Instrumentasi ya, teman-teman. Instrumentasi ini bukan alat musik. Nanti kita akan belajar mengenai sensor, terus ada aktuator, dan juga ada proses di industri. Seperti itu. Jadi, secara kebiasa besar kita akan belajar mengenai industri di pabrik-pabrik besar dan perusahaan-perusahaan besar seperti itu. Nah, selanjutnya ada konsentrasi ketiga, yaitu ada konsentrasi energi. Nah, di energi ini teman-teman akan mempelajari mengenai sumber energi baru dan terbarukan. Seperti itu. Di TNI Fisika UGM ini kita ada 4 lab utama, yaitu yang pertama adalah lab SSTK, sistem sensor, dan telekontrol. Di situ teman-teman akan bermain dengan komponen-komponen dan juga listrik tegangan rendah. Terus kita ada lab komputasi, teman-teman yang merasa laptopnya speknya kurang dan nggak bisa menjalankan sebuah software, teman-teman bisa minjem atau pakai komputer yang ada di sana. Kemudian ada juga lab akustik dan juga lab visual. Nah, di sana teman-teman bisa belajar mengenai VR, kemudian juga ada ruang akustik juga untuk studio. Kemudian yang terakhir kita ada lab energi terbarukan. Oke teman-teman, di TNI Fisika sendiri kami setiap tahunnya mengikuti berbagai lomba. Dari lomba KTI, lomba ESAI, dan juga lomba-lomba cipta teknologi lainnya. Dan beberapa kami juga sudah mendapatkan kejuaraan di lomba-lomba tersebut. Dan juga terakhir ada juga yang mendapatkan kejuaraan di bidang ide bisnis. Mengenai prospek kerja yang ada di TNI Fisika UGM, teman-teman bisa menjadi seorang instrumen engineer, teman-teman bisa jadi seorang building consultant, kemudian teman-teman juga bisa jadi seorang peneliti, dosen, maupun intrapreneur, seperti itu. Karena di TNI Fisika sendiri itu sebenarnya kita punya sebutan sebagai general engineering. Artinya teman-teman sebenarnya prospek kerja setelah lulus dari TNI Fisika UGM itu sebenarnya sangat luas. Teman-teman yang ingin masuk ke TNI Fisika, ada tiga jalur utama yaitu SBM, SNM, dan juga jalur mandiri atau ujian tulis. Sebenarnya ada juga jalur lain seperti penelusuran bibit unggul dan lain sebagainya. Kalau aku sendiri kemarin masuknya lewat jalur SBM PTN. Nah jadi buat teman-teman yang ingin masuk ke TNI Fisika, jangan lupa semangat belajarnya dikencangkan lagi. Supaya teman-teman mempunyai probabilitas yang tinggi untuk masuk ke TNI Fisika UGM itu. Oke, semangat! Terima kasih telah menonton!